Saudara tiga pelaku perampokan di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Pematang Siantar, terpaksa ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Para pelaku selalu mengaku sebagai petugas kepolisian saat beraksi. Satuan riserse kriminal Polres di Malungu mengungkap jaringan perampokan terhadap supir truk bermuatan jeruk di Jalan Lintas Sumatera kemarin. Pengungkapan ini tidak sampai lima hari sejak terjadinya perampokan. Dalam peristiwa ini, enam orang perampok menggunakan satu unit minibus kemudian menghentikan truk bermuatan jeruk. Pelaku mengaku sebagai petugas kepolisian untuk menghentikan truk kemudian mengancam supir truk dengan senjata tajam. Meski sempat menggasak barang berharga pengendara truk seperti uang tunai dan surat-surat penting dengan total kerugian Rp5.900.000, mobil para pelaku kemudian terperosok saat dikejar korban. Korban yang langsung melapor pada kepolisian terdekat kemudian berhasil meringkus tiga dari enam pelaku. Memberhentikan mobil truk tersebut. Setelah memberhentikan truk tersebut berhenti, mobil yang di Avanza di depan keluar kemudian mengancam pengemudi truk. Mengatakan bahwa pengemudi Avanza itu adalah aparat. Saat ini kepolisian masih mengejar tiga orang pelaku lainnya dan telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Pelaku diancam dengan pidana pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara.